Intro Bar, pokoknya lo nempelnya harus lengket banget Pastiin itu stiker gak bakalan copot, oke? Iya, lo tenang aja, gue nih lagi ngerjain kok Gue lagi tempelin di tiang listrik perumahan Iya, lo tempelinnya tuh di tiang-tiang yang di jalan Sip Oke, Bar Bagus tapi nih Karena kau yang buat aku selalu kuat Kau yang terisimewa Boleh kamu luar biasa Eh, Mbak, jalan sini gak boleh tempelin apapun Apalagi stiker promosi kayak gini, gak boleh nih Mbak Eh, tuh, tuh, tuh Lo, lo siapa Saya ini pegawai dan tukang listrik di sini Mbak Kau yang terisimewa Iya, lo rasai yang di segini gue yang jagain kok Eh, gue gak mau tanya, pokoknya lo harus cabut-cabutin tuh Tuh, 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 stiker lo tuh, cabutin gak? Eh, enak aja yang gak bisa lah, terserah gue mau promosi di mana Tuh, 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 tuh Eh, gue cabut dong, gue cabut Eh, jangan, man Gue cabut Jangan, jangan, jangan Eh, gue cabut, mana lagi, mana lagi, mana lagi Ini cabut aja gue tempel lagi Eh, gue ambil. Ya, ambil, ambil. Ya, ambil, ambil. Ya, ambil, ambil. Apa? Dicabutin? Siapa yang berani nyabutin stiker-stiker kita? Kenapa lo nggak pernah bilang sama gue? Oh, ya gue juga nggak tahu itu siapa. Ya dia ngakul sama gue kata ini penjaga tiang listrik gitu deh. Terus sekarang gimana? Kita mau tempelin stiker di mana? Ya, itu dia. Makanya gue tuh lagi pusing tuh lagi mikirin gimana ya. Iya. Halo. Halo. Mbak Sarah ya? Iya, maaf ini siapa? Saya Bu Emma. Bener mbak, punya pesulap dan badutnya untuk acara ulang tahun anak saya. Iya, iya Bu. Bener, bener. Kalian MC-nya juga ya. Baik Bu, siap. Bisa. Oke, makasih ya Bu Emma. Ya. Barah! Barah! Sarah! Kita dapat order ada yang ulang tahun. Cius! Lo nggak keklai mood deh nanyanya. Ya udah gini, gue siapin rundown. Ntar lo siapin keperluan-keperluannya ya. Oke. Siap! Yeay! Jadi kamu nggak pulang lagi nih? Terus kapan dong kamu nomenin aku shopping? Sekarang tuh lagi banyak shell loh. Udah gitu selainnya 90%. Keren kan? Murah-murah banget. Mulai kerja nih. Iya, iya, iya. Kamu kerja buat banjain aku kan? Iya, aku ngerti Bu. Tapi papan dong kamu pulang kerumah. Udah dia ngomong itu dulu deh, Gia. Ih, kamu tuh sesibuk banget sih. Cuman bener-bener listrik aja udah kayak direktur tau nggak sih sibuknya. Kok gitu sih? Ini kan aku harus konsentrasi sama kerjaan aku. Udah lah. Nanti aja ditelepon lagi deh. Lagian juga nggak enak kan Gia kalo denger sama yang punya rumah. Malu ah. Iya, iya. Yaudah. Tapi nanti kalo kamu gajihan, kamu harus belanjain aku sepatu sama tas. Oke, San? Oh iya, Mas. Oh, eh. Iya, iya Tante. Ada apa Tante? Listrik di kamar anak saya tuh kan sering koslet. Tapi kita nggak berani benerin. Takutnya trum. Nanti tolong di benerin ya. Iya, bisa Tante. Bisa, bisa, bisa. Tapi ini Tante. Saya harus matiin sakselnya dulu biar saya bisa ngecek semuanya. Oh iya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Silahkan aja. Terus meterannya di mana Tante? Oh meterannya ada di luar. Iya, iya. Silahkan aja. Tante di luar ya. Iya Tante. Iya. 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 Aku mati sih. Ma. Ma. Apa sih? Kayaknya mati segala. Gue udah ngetik panjang lebar juga. Pasti nih sakla listriknya turun. Udah ada aja. Mas. Mas. Mas kenapa nih? Mas. Iya mbak. Ngapain lu nih sih? Oh gue tau. Lo yang matiin saklar listrik rumah gue ya kan? Iya. Eh siapa lu ya? Berani-beraninya lu ngotak-ngotak listrik rumah ini? Gue? Ya gue tuang listrik panggilan lah. Siapa emang yang manggil lu? Ini. Oga banget manggil-manggil orang kayak lu. Eh. Ini ada apa sih ribut-ribut? Serah. Nih ya. Nih. Ada nyokap gue nih. Gue tanya nih ya sama nyokap gue. Emang bener? Mama manggil tukang listrik kesini? Mau benerin listrik rumah ini? Iya. Lo denger sendiri kan? Nyokap lu ngomong apa? Mama. Mama. Itu apaan sih? Ini loh. Listrik rumah kita ini kan suka bermasalah tiba-tiba. Ditambah lagi di kamar kamu itu. Lampunya setiap dinyalain. Pasti korslet. Makanya mama tuh manggil rangga. Aduh mama. Mama tuh kenapa gak bilang dulu sama aku. Mama tau gak aku tuh lagi ngetik lagi ngerjain tugas. Terus tadi tiba-tiba lepet-lepetnya mati. Belum aku safe lagi. Ya abis mama gak ngerti. Mama gak tau. Terus gimana dong? Gimana ya? Ilang lah ya. Aku harus ngetik ulang. Mama minta maaf. Mama kan gak ngerti. Lo sih lagian. Mau matiin saklar listrik bukannya kasih pengumuman dulu kayak ke orang rumah. Main matiin aja seenaknya. Maaf bu. Saya mau ngancangin dalamnya. Ya silahkan, silahkan. Eh gue lagi ngomong. Ya silahkan rangga. Ih. Itu kan. Eh. Sarah kamu kenapa ngomong-ngomong Mel sih? Ya mama lagi ya. Oh. Kesian mas rangga. Mas rangga. Udah capek. Bener. Loh. Mama tuh kenapa sih belain tukang listrik itu ma? Memang gak kasian apa sama aku? Ma aku tuh lagi ngerjain tugas. Mama sekarang tugasnya ilang. Lagian mama tuh dapet tukang listrik macam kayak gitu dari mana coba? Dia tuh anak kos. Yang tinggal di rumah kosan bu Bambang itu. Yang dudakan. Emang dia tukang listrik beneran. Instalatir beneran. Katanya sih dia lagi magang di perusahaan listrik gitu. Jadi dia itu bukan karyawan tetap perusahaan listrik. Anak magang. Dia tuh masih kuliah. Gitu. Ih. Gayanya udah kayak yang punya perusahaan listrik. Eh. Kamu kok kesel banget sama dia? Emang kamu kenal sama dia? Enggak. Gupain juga kenal nomor-nomor kayak gitu. Eh tapi kok gitu banget sih. Iya mama ah. Oh ah bete. Eh. Nih anak. Masih ngomong mamanya. Sara. Iya mama sih lagi Ian. Aduh. Enggak. Kenapa muka lu? Udah kayak benang kosut cebur comberan. Lagi bete nih udah diem lu ah. Lah emang ada tiang listrik yang bikin baper lu. Gua tuh tadi abis ketemu sama cewek yang ngeselin banget. Udah dua kali tetep aja ngeselin. Kali tiga kalinya lu dapet piring cantik sama boneka yang buat dashboard yang begini-gini. Agak lucu ah. Eh eh. Dulu dulu dulu. Sini duduk dulu. Apaan sih ah? Gua ada info penting buat lu. Info apaan sih? Tadi si Anggi nyariin lu. Udah gitu kagak dapet. Nomor lu kagak aktif. Elah gua pikir info apaan lu deh. Info kayak gitu mau basi buat gua. Berset. Lu ngapa sih? Udah lah. Males nih lu. Capek gua. Betek gua. Kayak cewek lagi dateng bulan lu. Baperan. Alhamdulillah hebat. Tadi tuh lancar bagus lagi. Lu tau gak? Si Bu Emanya itu bilang sama gua dia tuh seneng banget. Jadi dia mau ngerekomendasiin kita ke temen-temennya. Oh ya tadi juga ada ibu-ibu sih yang nanya-nanya gitu ke gua. Katanya dia sih kayaknya ngeliatannya tertarik gitu sih sama badut-badutnya gitu. Tertarik sama badutnya apa sama lo nya? Tapi kayaknya dua-duanya sih. Badutnya oke, gua nya juga oke kan? Hahaha. Oh ya baru ini gua abis dari sini harus langsung ke toko komputer. Sebenernya laptop gua mau diambil. Mau gua temenin? Gak usah. Gua biasa sendiri kan? Nekin. Yaiyalah apaan sih lo? Oke deh. Gua tinggal gak papa ya? Oke kalau gitu. Yaudah hati-hati ya. Yoi bye. Pelan-pelan nyetirnya ya. Gua gak pernah ngebut kali. Nah nih dia nih. Mas. Mas. Bisa bantu saya mas? Kenapa bang? Itu listrik di saya sering turun padahal voltasenya udah dinaikin. Hah? Masa sih? Iya tuh bisa cek di sana mas ya. Di mana? Di sana. Di toko itu? Iya. Ayo. Yuk. 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 Yuk gue cek dulu ya. Yuk. Shhh Apaan sih nih? Tangga gua tuh Lu tangga sebarang banget, siapa sih? Lusahin amat Mas-mas bentar ya Iya ya Gakapa lu lapar tangga gua? Oh Lu lagi? Oh ini ini jadi tangga lu nih Iya, kenapa mau ya? Lu liat lu Mobil gua jadi penyok rusak parah nih Ancur gara-gara tangga lu Naruhnya sembarangan banget sih Lu lebay banget sih Orang cuma rusak kecil kayak gitu di uang Lebay lu Lu itu ya? Ini tuh gara-gara tangga lu Pokoknya gua gak mau tau Lu harus ganti duit kerusakannya Enak aja lu nyalain tangga gua Emang aja mobil lu yang sama parkir Ngapain lu marah dike tangga-tangga gua? Lu nyalain mobil gua Jelas dong gua parkirin mobil gua disini Ini kan gua mau ke toko ini nih Gua gak mau tau ya Pokoknya lu harus benerin Lu harus ganti uangnya Buat gua benerin rusaknya mobil gua ini Enak aja Oh gak, gua gak mau ganti rugi mobil lu Orang gua gak salah Masih gua harus ganti rugi sih Oh lu tuh ya emang tiang listrik Eh lu badut Lu ngasain gua badut Eh lu badut tuh juga ngasain gua tiang listrik Ya emang Tuh 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 tiang listrik tuh lu Eh tuh 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 stiker lu tuh lempar semua tuh Badut kan lu? Mbak Mbak yang service laptop di toko saya kan? Udah deh besok aja deh laptopnya Makin gamut Woy tangga gua nih balikin ga? Woy tangga gua lu lempar-lempar Enak aja Jadi Rian mau ulang tahunnya di rumah aja? Iya pak Katanya sih pengen panggil sulap dan badut ke rumah Ya udah kalo begitu sekarang mama cari IO yang ada badutnya dan sekaligus juga bisa main sulap Hmm kebetulan pak Nah di siang mama tuh liat di tiang listrik ada stiker promosi sulap dan badut Hah? Mami kayaknya sempet foto deh Oh iya? Coba bapak liat Oh iya mah kayaknya bagus tuh Yaudah ma Coba mama hubungin ya Wih jagoan pak Pinter banget Eh papa mau nanya Kamu mau ulang tahunnya di rumah aja? Iya pak Terus kamu maunya yang kayak gimana ulang tahunnya? Yang ada badut kodoknya Aduh anak mama Yaudah pak kalo gitu segera aja hubungin IO nya ya Oke pak Dan sekaligus juga ada sulapnya biar acaranya rame ya Siap pak Tos dong Apa? 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 Kayak masuk sosialnya Biar dateng juga temen gue Tau Biasa ngejob terus Kak Eh Halo 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 Ini dengan mas Rangga ya? Iya tante Ada apa ya? Tolongin dong Listrik di rumah saya tuh suka mati setiap nyalain AC Kayaknya Itu sih tante harus naikin daya listrik ke rumah tante deh Udah kan mas Tapi gak tau nih mati terus Padahal Saya sama anak saya tuh kan butuh AC Maaf nih tante sebelumnya Tante bisa gak cari tuang listrik lain aja? Saya kayaknya gak bisa tante Saya tuh lebih suka mas Rangga Soalnya kan kerjaan mas Rangga bagus Tante bisa aja deh Beneran mas Tolongin dong Yaudah ya tante Nanti saya kesana kok tante Iya deh terima kasih ditungguin ya Aduh Aduh Aneh lu Tumben-tumbenan lu Ada job ditolak Panggilan ditolak Udah agak doyan duit lu Pemilik rumah yang bikin gua enek terus Ya males lah gua Lu emang siapa? Itu cewek yang lu bilang Kalo gua sekali lagi ketemu sama dia Gua banget dapet pingin cantik Tau lu sekarang Oh yang itu Iya lah yang mana lagi Liat terus Lu ketemu dimana aja emang? Pertama Pertama nih Gua ketemu sama dia Pas dia lagi nempelin stiker badus di tiang listrik Kedua Kedua nih Gua ketemu dirumahnya dia lah Tiga nih Tiga nih Gua ketemu dia di tempat servis komputer Kalo malam ini gua ketemu dia lagi Udah Apes berarti hidup gua sama dia Apes ketemu dia terus tuh Itu bukan apes namanya Itu jodoh Ya elah Ya jodoh Tahan sih lu Mama hati Ya? Ma! Mama! Ma! Ma! Aduh! 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 Eh, gue bukan maling! Aduh! Aduh! Eh, gue bukan maling, gue tuang listrik! Eh! Apa nih? Lo kan yang matiin listrik kamar mandi gue, iya kan? Kalo matiin lampu, iya kan? Iya, mana gue tau ada kamar mandi! Oh, nyokap lo bilang lagi tidur kok! Lo mali ya, tapi jelas-jelas gue masih berbuka kayak gini! Gue jadi gak bisa bilas, tau gak? Lo pikir gue ngeci kamar mandi dulu, ada orang apa enggak, baru gue matiin listrik? Uh, kesek banget, Sio! Aduh! 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 Apa nih, apa nih? Iya, gue apa nih? Tolong! Terima kasih! Sara! Sara! Aduh, Sara kamu ngapain? Uuuuh! Itu Tante ya, Saranya kayaknya lagi senang lantai di bawah tuh! Ah! Kamu gak jawab sih! Ma! Mama tuh kenapa sih, mama tuh mau benerin listrik gak bilang dulu sama Sara? Mama, Mama liat dong, Sara ini masih berbuka, lagi mandi lagi keramas Jadi gak bisa dibilas nih Mama tuh gak tau kalo kamu lagi mandi Mama taunya kamu udah tidur Ih mama sih Aduh Ribut aja Sakit lagi nih Wuhh Ya udah buruan beneran alistrik ya Udah langkah Udah langkah Sindelnya semacam bujarita Sar Ih Sar Ih amit amit Lu kenapa Sar? Hah? Enggak Enggak gue gak kelapaan apa Enggak Gue perhatiin dari tadi lu bongong aja Lu ngelamun aja dari tadi Enggak kok gue biasa aja Mending gue beresin dulu aja dari bareng-barengnya Maip Gue udah Lu yang belum Dari tadi lu bongong mulu soalnya Sar Masa sih enggak perasaan Ya udah Kalo Lo udah selesai beres-beres Kalo mau balik gak apa-apa Biar besok gue bawain jadi satu juga gak apa-apa Yakin? Udah malem juga Oke Gue pamit deh Gue balik duluan Lo selamat istirahat Yang ini biar gue yang bawa deh Oh gitu Yaudah Malem ya Ya Gue duluan ya 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 Tidak 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 Dari kamar mandi lagi keramas Lo tau gak apa yang terjadi Hahaha Itu maka gue bisa diceritain lagi Tau gue Lampu mati kan Habis itu Keramas belum kelar Udah gitu dia teriak-teriak keluar Hahaha Tangkep Betul gak lo Lo tau sih Ya iyalah kalo soal begituan Ma Lo pasti seneng kan Seneng? Seneng gimana maksud lo? Ya iyalah lo seneng Lo bisa ngeliat ini Aduhai Wah Lo beneran ya Harusnya bukan lo doang yang kuliah Tapi otak lo harus dikuliain tau gak Punya otak kotor Ngeres Sama kayak muka lo Lo parah banget lo mas abad Sejati lo kayak gini Masih aja lo Gak apa lo? Bro Lo cabut duluan ya Eh mau kemakanan lo Kantin Mau belajar biar pinter Hahaha Makan tuh buru-buru galak Buru-buru Woi Lo tinggalin gue sih Woi Aduh Dunggi Lo ngapain sih keembus gue Iya Harusnya juga aku yang tanya sama kamu Kamu tuh kemana aja sih Aku cari kekosan gak ada Di kampus apa lagi Kamu tuh udah gak kangen ya sama aku Iya aku kan lagi magang Aku udah pernah cerita sama kamu Masih soalnya juga yang magang Masih bisa ke kampus kok Masih bisa kelahiran kemana-mana Ya ini kan beda magangnya Kamu gak usah samain aku sama mereka deh Kalo gak suka aku udah sama-sama dengan orang Emangnya kalo kamu magang Kamu gak punya waktu lagi buat pacaran gitu Ya ada sih waktu Cuma waktunya tuh gak bebas aja kayak dulu Sekarang tuh waktunya cuma sedikit Makanya susah Udah deh Kamu ya hari ini harus dateng ke acara ulang tahun Mau anak-anakku Mau anak-anakmu Mau anak-anakmu Mau anak-anak yang mana Iya anaknya Mba Indah yang pertama Anissa Hari ini dia ulang tahun Terus dia minta kita buat dateng Udah deh kamu tuh gak perlu banyak alesan Kamu harus temenin aku ke acara ulang tahun Titik Kayaknya ini bagus deh Hmm Doh Hah? Kenapa bentar? Kok mati sih? Bentar bentar, cocek Tarik ya kabelnya? Nyalah gak? Gak gak bisa nyala Aduh Gue lupa Kata nyokap gue berapa hari ini Rumah gue konsulet terus Yah Elah Tapi tenang Nyokap sih bilang udah panggil tukang listrik gitu Lain bentar aja juga dateng Ya udah Kayaknya ini rumahnya nih Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Kayaknya itu tukang listriknya Hmm Gue cek dulu ya Oke Bentar ya Hmm Gue makan ya Oke makannya tuh ada sedikit juga ya Yoi Waalaikumsalam Ada mas Mas ini saya cari ibu rati Oh iya ibu rati sama mas saya Ada apa ya? Oh mas tukang listrik itu ya? Iya bener mas Yaudah kalau gitu Langsung masuk aja yuk Iya mas Bar? Gep Kok lolos yang kesini? Ya iyalah gua tuang listrik Bar? Nyokap lu manggil dia nih buat beneran listrik? Ya gua gatau kan nyokap gue yang manggil Enggak kenapa sih Ya gue kasih tau aja ya Ini instal latir yang ini kerjanya gak bener Paling beberapa hari lagi juga nyokap lu manggil dia balik kesini Gara-gara kerjaan yang gak beres Eh Kalo ngomong jasih enak jidak lu ya Enak aja orang kerja gue selalu bener kok Ya buktinya, lo tiap ngerjain listrik di rumah gue mana ada yang bener, lo udah bolak-balik kan ke rumah gue. Hei, itu karena listrik rumah lo aja yang gak bener. Gue yakin tuh, pasti dulu yang benerin tukang listrik gadungan kan? Enggak kayak kok, gue mah profesoran lah. Emang rumah lo gak bener. Emang kerjaan lo yang gak beres. Enak aja lo. Jangan sewa kayak gitu ya, jangan tereka-tereka sama temen saya. Ini rumah saya, mendingan sekarang mas pergi dan gak perlu benerin listrik rumah saya. Mas, maaf ya mas ya, saya kan disini dipanggil sama Burati, Jadi, yang bisa ngusir atau bisa nginsel kerjaan saya, Burati, bukannya emas. Mama saya juga akan lakuin hal yang sama. Jadi sekarang mendingan mas pergi dan gak perlu benerin listrik rumah saya. Pergi! Iya, 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 iya. Iya, apaan sih lo? Jadi, masuk aja. Sayang, kamu kenapa sih mukanya meles-melesan banget? Elah terus harus gimana lagi? Gi, kamu kan tau aku nih lai kerja, lai magang. Harusnya tuh kamu ngertiin aku. Gak masa-masa aku ke acara ulang tahun kayak gini. Eh, kamu pikirin aku gak males apa? Aku juga sama males. Tapi berhubung ini ulang tumpunakan aku, ya kamu harus semangat, kek. Gak usah kayak gitu, kenapa sih? Hmm, senyum nih. Ya jangan dibuat-buat, senyumnya yang natural dong. Iya, iya. Bim Salam Bim! Wah, ada bola lagi, yeay! Ya udah bentar, kakak ambilin balon ya buat kalian. Kok dia ada di sini sih? Pakai acara jadi tukang sulap segala lagi. Duh, males banget gue liat dia. Lo ngapain di sini? Ya, gue yang ngurusin acara inilah. Oh, jadi elo, I.O-nya. Kalau tau elo ya, I.O-nya, gue bakalan bilang sama Mbak Indah buat gak pake elo. Oh, oh jadi Mbak Indah itu kakak lo? Iya. Wow, beda banget ya. Lo sama kakak lo, kakak lo baik banget. Lo ngomong apaan? Ya masa perlu gue ulang lagi sih, masa lo gak denger gue ngomong apa? Ih, aslin banget itu cewek. Liatin aja ya, gue harus laporin sama Mbak Indah. Bentar ya. Eh, eh, ya. Aduh, bentar-bentar ya, dek. Bentar ya, sang ya. Ya, adek-adek sebentar ya. Adek, sebentar ya, taman om mau ambil. Ya, buat adek-adek semua. Ya, jangan nangis ya, tetep senyum. Ini hari ulang tahun temen-temennya adek kan. Tunggu sebentar ya. Sara, Sara, mana, Sara? Aduh, balonnya. Mbak. Eh, Badut. Mana lagi ini balonnya? Kasian kan pada nangis. Gimana sih gak profesional banget? Mbak Indah, Mbak Indah lihat sendiri kan. I.O. yang Mbak pilih ini gak bagus. Jadi berantakan kan acaranya? Udah, udah. Biar mereka yang selesaikan, kita tahu beres. Sebentar ya, Mbak. Maaf banget sebentar ya, Mbak. Temen saya akan ambil balonnya. Yang banyak buat adek-adek semua. Ya udah, biar om Badut hibur anak-anak dulu ya. Iya, iya. Makasih, Mbak. Iya, iya. Jadi, balonnya kejar tuh cewek jutek tadi itu penting. Kasian anak-anak tuh. Dasar cet leder. Gue terpaksa turun tangan deh. Uuh. Balonnya nusah, ini gue banget sih. Aduh. Itu cewek larinya kemana sih? Perasaan tadi ada yang ngejar balon. Udah hilang aja. Kaki gue. Udah, ngapain lu nangkeng di atas itu, weh? Ngambil balon. Rasain lu rekencana sama balon. Makanya lu jadi cewek tuh yang normal aja. Udah, gak usah jutek-jutek. Siapaan sih lu rese amat? Ini mau pergi deh, pergi, pergi. Malah bikin gue kesel, bukannya ngebantu juga. Eh, ngusir gue. Setelah gue lu, gue mau di sini, kayak di mana, kek. Gak usah lu ngusir-ngusir gue. Oh, ya, ya. Aduh, sus. Lu jangan pake yang itu lu. Tuh, tangan lu ke situ tuh. Cari nanti lebih kuat. Aduh, setelah lu jatuh lagi. Lu gimana, dong, nih? Oh, sus. Dapat, ototok, ototok. Lu mau ngapain, emang? Mau nangkering. Lu mau nolongin lu lah. Bawel banget sih. Udah, diem lu. Sewa tamat sih. Awas, siap bergerak. Awas. Ini, ini gue gimana, nih? Awas, kaki lu, taruh sini. Kembalan, nih. Awas, awas. Awas. Gua aja, gua aja. Iya, iya. Gua nyampe. Lu gimana, dong? Iya, sus, sus, sus. Ini, tangan lu taruh sini, aja. Lu pegang, nanti. Sara! Mana sih, rata? Taga! 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 Eh! Hah? Hah? Ya ampun, Shay. Kamu ngapain, di situ-ditu. Cepetan, turun! Sar, kamu ngapain, Sar? Iya, iya. Cepetan, ya, aduh! Iya, iya, iya. Ini, ini, iya, turun. Iya, 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 turun. Iya, iya, turun. Ih, pake peluk-peluk-peluk segala lagi. Aduh, Shay, cepetan, turun aja. Kenapa sih? Iya, iya, bawel banget sih, ah. Eh. Uh, Shay, kamu gak apa-apa, kan? Iya, gak apa-apa. Aduh, kamu tuh ngapain sih? Pake nolongin dia segala. Yaelah, ya, kasihan lo orang tadi. Dia mau jatuh. Kasian, kasihan. Sayang, tau gak? Palingan ya, itu tuh cuma modus dia aja, tuh. Biar deket-deket sama kamu. Kamu juga. Mau ngomongnya dia kalin sama cereng ajelas kayak gitu. Eh, ngomong sembarangan amat. Siapa yang modus biar deket-deket sama cowok macam kayak gini? Oh, cek lagi aja lo sembarangan. Kediatannya kayak gitu kok. Udah, udah, udah lagi. Lain juga kita gak ngapa-ngapain kok. Udah, udah, ya, udah. Ayo pergi, ya, pergi. Dengarin ya. Sekali lagi lo deket-deket sama cowok gue, ya. Gue gak akan segan-segan buat bikin perhitungan sama lo. Ayo, ah. Saan, sih. Ayo. Ini. Nah, kok lo bisa sih dua-duaan gitu sama dia di atas pohon? Gue tuh dulu tadi nyari-dua. Udah deh, udah deh. Lo tuh gak usah banyak nanya deh. Capek gue abis ngambil balon. Ser. Sarah. Ih, kamu tuh ngapain sih berduaan sama dia? Noro banget deh. Ngi, dengerin dulu penjelasan aku nih. Tadi itu aku ngerti dia di atas pohon. Nah, pas aku menolongin dia, tiba-tiba dahannya itu. Dahannya apa? Dahannya patah, terus diamu jatuh, terus kalian pelukan, gitu. Ya, nah itu dia. Baru aku mau ceritain. Kamu udah tau semua ceritanya. Ih, boong aja. Tau gak sih itu tuh ya, kayak kaset lama, cerita basi, cerita klasik. Udah deh, kamu tuh gak usah banyak alesan ya. Pokoknya kamu gak usah diketek sama tuh cewek. Nah tuh cewek tuh gak baik, gak bener. Yaudah lah, biarin aja kalau emang dia bukan cewek baik, dia gak bener, yaudah biarin. Kan gak ada hubungannya juga sama aku. Ya, aku gak mau aja kejadian dulu tuh terulang lagi. Kejadian apaan? Ya, dia pala pacaran sama mantan aku. Dan mantan aku mutusin aku gara-gara tuh cewek. Oh, terus? Kamu nyesel gitu? Karena kamu udah diputusin sama mantan kamu, iya? Ya, aku gak nyesel lah orang itu masa lalu. Ya, terus kalau emang masa lalu, yaudah lupain lah. Kamu lupain semua perkaranya sama tuh cewek, yaudah gak usah ribut lagi sama dia. Ih, denger ya. Ini tuh penting buat dia tau. Ah, udah-udah lah. Sekarang kita balik lagi ke acara, terus abis itu kamu belanjain aku di mual, oke? Ters, ters, ters. Lu tuh punya hubungan apa sih sama tukang listrik itu? Iya, apaan sih lo? Terjelas banget nanya-nanya kayak gitu. Ya, lo ngapain tadi hampir peluk-pelukan gitu sama tukang listrik itu? Ngapain lo, nanya gue ngapain. Lo tau gak sih, gue tuh tadi lagi ngejar balon. Dia tuh dateng buat nolongin gue. Udah, gitu doang. Ya, tapi kayaknya lo mesra banget gitu sama tukang listrik itu. Barak, sejak kapan gue mesra-mesraan sama instalatir listrik, ha? Oke, 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 oke. Gue cuma mau ngingetin lo aja ya. Dia itu pacarnya Anggi. Dan lo tau Anggi tuh benci banget sama lo. Heran gue ya sama Anggi tuh ngasih aja dia. Emang bener kan tapi? Lo dulu pernah ngerebut pacarnya Anggi namanya siapa tuh? Ryo-Ryo itu tuh. Bener kan? Barak, denger ya. Ryo itu bukan selera gue. Udah deh, lo tuh gak usah ngebahas-ngebahas yang gak penting. Ya, terus emang cowok kesukaan lo kayak gimana? Apaan sih lo jadi nanya kayak gitu? Udah deh, gak usah kepo. Udah deh, udah ya. Sekarang kita tuh mesti balik lagi ke tempat tadi. Yuk. Balonnya kan ketinggalan? Duh, lo sih ngebahas-ngebahas yang penting. Gue ambil balon dulu. Lah, kok jadi gue? Serp. Loh, mbak. Mbak ini anak-anak pada kemana? Anak-anak udah pulang, acaranya udah selesai. Aduh mbak, maaf banget ya tadi balonnya terbang soalnya. Iya, gak apa-apa. Sarah, makasih ya. Acaranya sukses, semua suka. Jangan bosen ya, bikinin acara untuk anak saya. Iya, mbak. Sama-sama. Ih, sukses apaan mbak? Acara kayak gitu doang, mbak ya. Aku bisa bikin lebih bagus. Bahkan sambil merem. Masa sih? Kemarin mbak minta bantuin sama kamu, tapi kamu gak bisa. Kalau tahu kamu bisa, pasti mbak yang suruh kamu. Bisa kok, mbak. Gini ya mbak ya, lain kali kalau bikin acara udah gak usah pake iyo kayak gini. Gak jelas. Ngapain bayar mahal-mahal kalau hasilnya cuman ginian doang. Aku juga bisa kok. Kamu juga mau bantu aku kan, sayang? Oh, iya, iya. Tuh. Ya udah deh mbak, kalau kayak gitu saya pamit aja ya sekarang. Makasih ya, Sarah ya. Ya, makasih mbak. Nih, buat lo deh. Biar lo seneng. Yuber. Apa-apaan sih? Terus saya banget. Udah, udah. Yuk, yuk. Bantuin mbak beresin. Yuk, bantuin mbak beresin kado. Yuk. Yuk, beresin. Aaaaah! Bila hati yang bicara, aku tak bisa menghindarinya, cinta dati. Lo tuh ngapain sih tadi tuh pake peluk-peluk dia segala? Ngapain coba sampe peluk-pelukan disitu? Duh, merom lagi dia tuh cowoknya. Anggi. Gak usah nih, gue banyak deh nih. Yang dianya pasti mikir. Gue ini cewek murahan. Gampang banget dipeluk-peluk. Oh, kenapa sih gue nih? Ini aja nih, kayaknya. Ini kenceng banget. Lah, kenapa mati lampu sih? Ma! Mama! Ma! Kau mati lampu sih, Ma! Ma! Mama! Ma! Kau mati lampu sih? Sarah, kenapa sih teriak-teriak? Sarah, tolongin Mama dong. Aduh, Mama. Ini gelap mati lampu. Mama tuh mau ngapain sih? Kamu tolong teleponin rangkas lu ke sini. Listri kita kan mati. Wih lah, Mama. Epa nggak ada orang lain apa yang bisa ditelepon? Dia tuh udah paling ngerti kelistrikan rumah kita. Iya, Mama kan tau. Aku tuh males banget ngobrol sama dia. Ya udah. Kalau gitu Mama pinjem handphonenya, biar Mama yang telepon. Lah ini emang telepon Mama kenapa? Biasa kebetulan habis pulsa. Ya udah, mana lagi? Tuh. Ini kenapa gue jadi mikirin cewe itu terus ya? Habisnya tuh orang aneh banget sih. Ngapain coba di atletlepon? Ah, apaan sih ini? Nggakガ. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Pokoknya nggak mungkin ini. Umur siapa nih? Halo, siapa nih? Ini gue, Sarah, anaknya Bu Intan. Listrik di rumah gue mati. Apa? Listrik di rumah lo mati? Iya, ngomongnya biasa aja dong, gak usah teriak teriak. Yaudah, lo ke rumah gue deh sekarang. Terus? Pak urusannya sama gue, ha? Ya kan katanya lo itu instalatir listrik, kan? Yaudah, sekarang gue minta bantuan lo. Bede banget lo pengen gue bantuin. Enggak, ogah gue gak mau bantuin lo. Belagu banget sih lo, baru jadi tungan listrik juga. Udah deh, lo sekarang ke rumah gue ya, gue gak mau debat. Eh, lo sendiri yang bilang kalau lo udah gak mau ngeliat gue lagi. Terus kan lo juga yang bilang, kalau gue itu gak alih dalam penlistrikan. Yaudah lah, ngapain gue bantuin lo? Lo nyebelin memang ya, ini gue terpaksa gue nelfon lo karena juga disuruh sama nyokap gue. Nih lo ngomong sendiri deh. Nih, mamah. Halo, Rangga. Eh, iya, 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 tante. Eh, tante, 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 tante. Eh, saya segera kesana sama tante. Iya, tante. Oh, iya, terima kasih ya. He, ralo mama baru halo Rangga. Langsung iya aja dia. Makanya kamu tuh jangan terlalu emosi. Santai aja, Keles. Ih, sebel deh sama Rangga. Heran deh, Pak. Kenapa ya sih Rangga itu ya? Kalo di telfon, kalo gak sibuk, pasti HP-nya mati. Kak, ini susah banget sih komunikasi sama kita. Apa dia udah gak mau apa komunikasi sama kita, Pak? Sudahlah, ma. Mungkin Rangga itu lagi sibuk sama kerjaannya atau sama kampusnya. Kalo Rangga lagi gak sibuk, juga pasti dia akan angkat telfon dari mama. Pak, apa gak sebaiknya Rangga tuh gak usah kos aja biar tinggal di rumah? Mama ini gimana sih? Di sana kan dekat dengan kampusnya, ma. Iya, tapi mama tuh ngerasa, aduh, kayak gak punya anak yang besar gitu loh, Pak. Ma, kita harus menghargai Rangga. Dia kan pengen mandiri. Ya, kita harus dukung. Lagipula kan di sini sudah ada Ria. Hah? Pokoknya nanti ulang tahun Rian, Rangga mesti dateng, Pak. Gelap banget sih. Hentu! Hentu! Ya ampun! Sarah! Sarah! Kenapa Sarah? Ya ampun Sarah Rangga, kenapa? Kamu harus bawa ke klinik! Cepetan! Rangga! Ah, susten, susten, Rangga gimana ya? Sos, kondisinya apa sudah sadar? Kondisi passion sudah membaik, tapi belum ciuman. Tapi saya sudah boleh jengukkan, Sos. Oh, silahkan. Terima kasih ya, susten. Saya tinggalin dulu ya. Rangga! Kau katakan lagi, kita hanya sedikit kesabaran. Gak, lo bangun dong, lo sadar dong. Raga maafin gue ya. Gue tadi bener-bener gak sengaja. Dan gue nganyalah kalo kejadiannya tuh bakal kayak gini. Raga lo bangun dong. Lo jangan bikin gue takut. Gue takut kalo nanti orang nuduh gue yang macem-macem gara-gara lo kayak gini. Raga lo bangun dong, lo jangan sampe meninggal ya. Raga lo harus sadar, lo harus sehat ya. Raga lo aula cau maafin gue yang takut. Okei terima kasih. Sampai jumpa. Gimana nih? Au. Au. Kepala gue sakit banget sih. Au. Ngecewe ngapain sih disini? Kayaknya dia bergadeng deh gara-gara nungguin gue. Kalau ngeliatnya pas lagi tidur gini... Cantit juga nih cewe. Lo udah sadar. Oh iya, lo udah gak kenapa-napa kan? Mana yang sakit? Masih ada yang sakit. Lo bilang sama gue nanti gue panggilin dokternya. Kepala lo masih sakit gak? Atau ada yang lain yang sakit? Rangga... Rangga tadi gue udah takut banget kalau lo meninggal. Eh, lo ngomong apaan sih? Enak aja lo nyeliat gue, lo meninggal. Ya abisnya lo gak bangun-bangun sih. Ya kan gue takut jadinya. Eh, lo ngapain sih? Lo tuh gak boleh banyak gerak. Kata dokter masih harus banyak istirahat. Apaan sih lo bayi banget? Eh, gue mau keluar lah dari sini lah. Gue mau kerja, gue mau kuliah. Tunggu, tunggu, tunggu. Cek dulu nih. Apaan sih, apaan sih? Lo ngapain sih bayi-bayin gue? Suka ya sama gue. Eh, siapa yang suka? Eh, gue ini khawatir ya sama lo. Dari tadi lo gak sadar-sadar giliran udah sadar. Sekarang malah banyak tingkah. Udah, udah-udah ya. Pokoknya lo diem. Jangan banyak tingkah, banyak istirahat. Lo nyokap gue apa nyuruh-nyuruh gue? Eh, lo nih emang keras kepala banget ya. Dibilangin juga. Ah, aduh! Sorry, sorry. Udah-udah. Ayo, sini gue bantuin. Udah deh emang kayaknya lo tuh jangan banyak tingkah dulu. Lo istirahat aja ya. Biar gue nunggu lo di luar aja. Ini sih ya. Besar, tunggu. Makasih ya. Lo udah mau nungguin gue di sini. Lo gak perlu bilang makasih sama gue. Justru gue yang minta maaf. Gara-gara gue tadi udah bikin lo kaget. Terus sekarang lo jadi harus ada di sini. Maafin gue ya. Gak apa-apa kok. Bagaimanapun juga gue harus tetep terima kasih sama lo. Lo kan udah baik sama gue. Dan lo juga udah perhatian sama gue. Sekali lagi, kasih ya. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gue panggilin dokter ya. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Emok-emok. Selina, masih bikin panik. Lo yakin mau pulang sekarang? Kan lo belum benar-benar sehat. Lagian nanti nyokap gue juga mau ke sini kok. Gue males di sini. Lagian juga mending yang gue istirahat di kosan gue aja. Ya tapi kan disitu gak ada suster yang ngerawat. Ya elah lo bayi banget sih. Sakit kayak gini mah. Gue cuma mau ditidur doang kok. Besok gue udah sembuh. Rangga. Yup. Sorry ya gara-gara gue lo jadi kayak gini. Lo apaan sih? Biasanya kali ini tuh namanya udah takdir. Gue juga gak apa-apa kok. Iya sih. Tapi kan lo jadi gak bisa kerja. Terus skripsi lo juga pasti keganggu. Ya. Paling gue gak lulus. Hah? Gak lulus. Ya. Aduh, aduh lo jangan kayak gitu dong. Kan lo bikin gue jadi makin gak enak. Lo apaan sih udah lah. Biasa aja. Gak apa-apa kok beneran? Gak apa-apa. Gue lapar nih. Cari makan lagi yuk. Ya udah. Ngeri gue disini. Sakitnya saya mencerap. Oh. Jadi lo jalanin I.O. Untuk anak-anak bareng temen lo yang namanya Bara itu? Iya. Wah. Lo tuh harus sabar ngadepin anak-anak kecil. Ya iyalah udah seharusnya. Lagian kalo gue nih ya. Gue gak usah disuruh sabar buat hadepin anak-anak. Karena gue emang udah suka banget sama anak kecil. Keren dong? Biasa aja. Keren apanya. Iya. Ya menurut gue sih keren aja. Oh iya. Lo kok bisa kenal sama Anggi? Lo kenal Anggi dari mana? Oh. Sekampus sama gue. Oh. Lo masih kuliah juga? Iya. Gue masih kuliah dan sekampus sama cewe lo yang paling jutek itu. Udah deh gak usah ngomongin orang lain. Kayaknya lo kemarin gak jutek aja sama gue. Iya deh. Apaan sih lo? Oh iya. Terus-terus. Jadi ceritanya lo ini sekarang lagi magang jadi tukang listrik gitu. Ya bisa dibilang gitu deh. Gue ini sekarang lagi jadi langganannya emak-emak. Karena tuh customer gue tuh emak-emak semua tau ya manggil gue. Ternyata ngobrol sama lo tuh asik juga ya. Tadinya gue pikir bakalan basi ngobrol-ngobrol sama lo. Kalo basi mah dibuang aja. Kalo gak tuh kasih kucing. Apaan sih? Oh iya. Kalo nanti sukses, lo bakalan kembangin gak sih? Ya pengennya gitu lah. Tapi tetep ya gue tuh pengennya di seputar dunia anak-anak. Bagusar. Oh iya lo sendiri kayaknya juga serius banget sama kerjaan lo itu. Iya harus dong. Kan lumayan gajinya tuh bisa buat nambah-nambahin uang kuliah gue. Oh. Orang tua lo dimana? Di luar kota? Iya. Kira-kira begitu deh. Ya lo harus kuliah lah yang bener. Harus serius. Kan kasihan orang tua lo tuh pasti ngarepin yang lebih dari lo. Siap Tante Sarah. Apaan sih? Males banget. Sese deh. 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 Sese deh, Sese deh. Kenapa sih? Ada yang mau gue omongin sama lo. Gue cobut dulu ya. Ingat lo pasin gue tadi. Tentang Anggi, Tetya. Terima kasih. Kenapa sih? Ada yang mau gue tanyain. Lo tuh bener dimarahin sama si Anggi. Ya elah. Gak saja kali gue kira apaan. Betul kan? Lo tuh jangan pernah deketin Rangga lagi, Sar. Bahaya buat lo. Udah lah Bar, gak penting banget sih. Mending bahas yang lain aja. Lagian, kenapa sih lo selalu deket-deket si Rangga-Rangga itu? Kan lo sendiri yang bilang sama gue? Kalau Rangga itu bukan orang yang baik kan? Gue heran ya Bar sama lo. Lo kenapa mendadak jadi nyinyir gini sama gue? Gue dari tadi bilang sama lo, kalau bahasan kita ini gak penting gitu. Masih banyak yang bisa kita bahas. Yang gue tau Sar, gue cuma gak mau lo terluka. Yang terluka itu siapa Barah? Lo ngeliat gue fine-fine aja. Gue baik-baik aja. Lo nih kenapa sih jadi aneh kayak gini? Karena gue... Gue... Gue tuh cinta sama lo. Dan gue sayang banget sama lo, Sar. Lo apaan sih bercanda? Gue serius, Sar. Gue serius. Dari dulu gue cinta sama lo. Gue sayang sama lo. Dan dari dulu gue pengen nyatain ini ke lo. Biar lo tau kalo gue cinta sama lo. Lu juga cintakan sama gue. Bar, aduh. Sorry ya, tapi kan... Kita nih sahabatan dan gue akan tetep nganggep lo sahabat gue. Gak bisa lebih dari itu. Ya, gue minta maaf kalo mungkin gue bikin lo kecewa. Tapi gue harap lo gak marah ya sama gue. Ah... Sorry. Bentar ya. Halo? Halo, dengan Mbak Sarah? Iya. Saya baca stiker yang kamu tempel di tiang listrik. Bener gak kamu yang punya I.O. untuk acara ulang tahun anak-anak? Iya, iya. Iya bener Bu, bener banget. Bisa saya bantu Bu? Kalo gitu bisa gak kamu datang ke rumah saya? Kebetulan saya mau pake I.O. kamu untuk acara ulang tahun anak bungsu saya. Oke, saya bisa Bu. Ibu tolong whatsappin aja ke saya alamatnya. Nanti saya secepatnya kesana. Oke kalo gitu nanti saya kasih alamatnya ya. Saya tunggu ya Mbak Sarah. Terimakasih. Terimakasih Ibu. Barak! Barak! Kita dapet orderan barusan. Ini ada yang mau ulang tahun beberapa hari lagi. Ntar-tar gue save dulu ya ini namanya tadi Bu Jaya. Bar! Barak! Kenapa sih ini orang? Jadi kayak anak kecil gitu. Pokoknya mama gak mau tau ya. Kamu harus dateng di acara ulang tahun adik kamu nanti. Iya mah. Iya mudah-mudahan aku bisa dateng deh. Aduh jangan mudah-mudahan dong Rangga. Pokoknya mama gak mau tau deh. Ulang tahun adik kamu nanti kamu harus dateng titik. Aduh mama jen emosi gitu dong. Lagian kan ulang tahun itu dirayain setiap tahun sekali mah. Udah pasti. Semuanya aku gak boleh apa gak dateng sekali aja. Udah nih adik kamu nih kangen sama kamu. Mau ngomong sama kamu. Rian. Rian sayang. Sini sayang. Rian. 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 Kamu yang masih kecil udah bisa ngancam lagi. Yaudah iya iya. Insya Allah deh. Mas dateng di ulang tahun kamu. Yeay. Bener ya. Nima. Oke sayang. Oke Rangga. Sampai jumpa ya. Mulai maik kerjaan lagi. Sar. Sara. Ih. Si Rangga ngapa? Si Rangga ngapain juga kesini. Aduh. Males banget deh. Kalo berhubungan sama si Anggi lagi. Diam sih. Sar. 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 Sar sungguh. Sar. Hei. Hei. Luang. Lu kok malah mau masuk aja sih? Kenapa sih? Lu lagi capek. Ketik banget sih lo sama gue. Ada apaan sih? Lu tuh ngapain sih kesini ya? Gak usah banyak basa-basi deh. Iya gue mau ngomong. Gue lah sama lu. Gue pengen ngomong. Dan ini penting banget. Ya kalo mau ngomong ngomong aja sekarang. Iya. Tapi kalo mau kalo kayak gitu mah. Wih gue malas ngomongnya. Oh yaudah. Kalo emang gak mau ngomong gak usah ngomong. Eh. Sar. Tuh anak kenapa sih? Cepet banget berubah. Kok jadi jutex sama gue? Aneh deh. Gue nih kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa gue jahat banget? Kenapa gue tega? Kenapa gue sejahat ilung tadi sama Rangga? Padahal kan tadi dia cuma maksudnya baik. Dia cuma pengen ngomong sama gue. Tapi kenapa gue malah jutek sama dia. Ini gara-gara Anggi ini. Ini lagi. Umriang di luar. Sama. Obatnya udah? Ngopi dulu. Duh. Sar kenapa ya? Kok jadi aneh sama gue? Salah apa sih gue? Enggak. Din. Eh, lu masih masuk angin lu? Agak. Meriang doang. Ya lu sih men ujungnya mulu. Enggak. Biasa deh mah. Bisa bilangin. Eh, lu? Lu teman yang Sarah kan? Iya, gue bara. Kok lu tau sih kosan gue disini? Ga peduli dan ga penting juga gua tau dari mana kosan lu disini. Gue bicara sama lu. Ikut gue disini. Eh, oi, oi. Lu mau ngapain apaan sih? Gue ingetin sekali lagi sama lu ya. Jangan lagi lu deket-deket sama Sarah. Terutama pacar lu Anggi yang cemburuan banget sama Sarah. Maksud lu apaan sih ya? Yang jelas lu jauhin Sarah. Dan jangan pernah suruh Anggi deket-deket lagi sama Sarah. Gimanapun gue sayang banget sama Sarah. Ingat sekali lagi. Jangan pernah lu deket-deket lagi sama Sarah. Ingat itu. Eh, eh, eh. Kemana tuh dia tuh? Dia mau pulang lagi lu. Gimana sih? Untung gue sabar kalo ga temen lu berini. Udah, udah, udah. Ntar lu sakit lagi lu lagi masuk angin kan ah? Temen gue yang sakit. Jangan tanyakan tentang itu. Aku tak tahu harus jawabnya apa. Memang kau cinta kedua ku. Kau bilang hanya kekasih gelapku. Tapi rasaku... Eh, aduh. Ini kenapa gue jadi mikirin Sarah mulu ya? Aduh, gue kangen lagi sama dia. Kenapa sih ini? Eh, kusik kusik. Halo, Ma. Halo, Rangga. Rangga, kamu kok boros banget sih? Pemakaian kartu kredit kamu itu gak kira-kira lho. Hah? Kartu kredit, Ma? Iya, kartu kredit. Kamu beli apa aja sebanyak itu, Rangga. Barusan Mama cek lho. Itu kamu bener-bener keterlaluan lho pemakaiannya. Iya, Ma. Rangga gak pernah pakai kartu kredit. Rangga gak tahu lho. Oh, Mama tahu. Jangan-jangan kartu kredit kamu kamu kasih ke Anggi ya? Wah, Anggi itu kan orangnya fashionable. Pantes aja kamu boros pakai kartu kreditnya. Kamu tuh ya katanya mau mandiri. Tapi kamu masih minta modalin Mama Papa buat pacaran. Aduh, Ma. Aduh, Ma. Aduh, Ma. Menurut Rangga nih, Ma. Ma, orangnya kebelet, Ma. Halo, Rangga. Ma, udah, Ma. Nanti Rangga, telepon lagi. Oke, oke, Ma. Tuh, tuh, udah sakit nih, Ma. Si Anggi ini bener-bener ya. Mungkin gue pusing aja nih. Aduh, pelan-pelan dong sakit. Kamu kenapa sih kasar banget? Tuh. 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 Gigi, kamu pake terlaluan ya? Di otok kamu nih, isinya cuma belanja, belanja, belanja dong. Kamu gak tau apa, yang bayar kartu kredit itu siapa? Orang itu aku, Gigi, bukan aku. Yaudah, bukan kamu juga kan yang bayar. Kenapa sih kamu repot banget? Oke, oke, oke. Yaudah, kalau kamu gak mau balikin kartu kredit aku, gak apa-apa. Tapi kita putus. Aku gak mau punya pacar kayak kamu, dong. Yaudah, oke, oke, fine. Wah, kamu tuh. Nih, aku balikin kartu kreditnya. Nih, kartu kreditnya aku balikin. Kita gak putus, kan? Mau dibalikin atau enggak kartu kredit ini, kita putus. Eh, enggak. Ih, kok gitu sih? Hei, aku udah balikin kartu kreditnya, kok malah putus juga? Awas, aku tabrak nih. Iya, anggap, anggap, ii, anggap, ii, anggap. Oke deh, Tante. Berarti nanti kita fokus acaranya tempatnya cuma di sana aja ya? Iya, kalau bisa jangan kemana-mana. Di situ aja, karena kan anak kecil itu suka lari-larian. Oh, iya sih. Oh iya, kalau bisa nanti tokoh untuk karakternya itu kodok aja ya. Soalnya anak saya tuh sih, Bung Su suka banget sama tokoh komikodok itu. Sama kayak kakaknya. Oh, mungkin karena emang umurnya deketan kali ya Tante sama kakaknya? Enggak, justru enggak. Kakaknya itu udah mau lulus kuliah. Adeknya masih kelas 5 SD. Tapi kesukaan mereka tuh sama. Iya, berarti kompak dong Tante kakak sama adek. Iya, begitu deh. Ngomong-ngomong Tante, ini kalau saya langsung balik sekarang, enggak apa-apa ya soalnya ada acara ulang tahun juga sore ini? Iya, silahkan Sarah, silahkan. Oke deh, makasih banyak ya Tante. Sampai jumpa ya. Coba si Rangga nyari pacar yang kayak Sarah. Pasti kartu kreditnya enggak jebol. Sarah keliatannya bukan perempuan yang suka shopping. Pem, lu lihat Rangga enggak? Dia kayaknya enggak ke kampus deh. Tadi gue ketemu sama Eki doang. Kok gitu? Iya. Tidak deh, kasih ya. Mana sih Rangga? Aduh, mebok lagi. Ih, bener-bener deh. Ini pasti Rangga gagal pengaruh si Sarah. Dasar cewek sirik. Liatin aja, gue bakalan bikin perhitungan sama lo. Terus Rangga jadi kayak gini. Selamat pagi, Pak. Tumbe nih, sendirian aja. Biasa aja sama temennya, Neng. Iya, kebetulan nih, Pak. Kan ordernya deket rumah. Terus kliennya juga cuma minta sulap aja. Enggak pakai badut. Emang ya, Neng. Kalau rejeki, enggak kemana-mana. Alhamdulillah, amin deh, Pak. Yaudah, kalau gitu saya masuk ya, Pak. Ah, silahkan, Neng. Silahkan. Oke, makasih, Pak. Iya, mari, mari, Neng. Mari, Pak. Iya, hati-hati, Neng. Permisi, Pak. Iya. Mau nanya, tadi Mbak Sarai itu mau kemana, ya, Pak? Mbak Sarai lagi ada orderan. Orderan kemana, ya? Dia itu, kalau enggak salah, tadi ke Taman Sari. Oh, Taman Sari, ya. Ya udah. Terima kasih, ya, Pak. Iya, mari, Pak. Nah, sekarang kakak punya tali panjang. Nanti kakak mau potong talinya, tapi nanti talinya tetep nyambung, gak putus. Kalian bantu kakak ya. Sekarang kita gunting nih. Nah, putuskan talinya. Kita buat talinya nyambung lagi. Kalian bilang Bim Salabim ya bareng-bareng. Bim Salabim. Eh, sampe copot topinya tuh. Nih, nyambung lagi. Sekarang kotak ini di isinya gak kira-kira. Yah, kosong. Kosong kan kotaknya. Sekarang kalian mau masukin apa ke dalam kotak sini? Klinci. Kalian bantu kakak. Baca mantra ya. Bim Salabim. Oke. Jadi. Aduh, ternyata dia takut juga Кто Bia Tungkecil kayak gitu. Tapi, bayarannya mana mbak? Saya udah ngasain perintahnya. Iya, 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 sebut banget loh. Sabaran banget. Namanya juga duit mbak. Iya. Nih. Uh, rasain loh. Makanya yang itu jangan macem-macem sama gue. Emangnya gue bakal DM aja. Banggi. Dasar cewek. Terlaluan kamu. Enggak, abis kamu dengerin dulu penjelasan aku, enggak? Enggak. Aku kayak gini kan aku takut kehilangan kamu. Anggi, aku gak mau yang ngeliat kamu lagi. Kamu tuh banget tega ya. Nyuruh orang buat merusak acara yang dipegang sama Sarah. Iya, tapi aku takut kehilangan kamu, enggak? Kamu harus dengerin penjelasan aku. Kamu apa? Iya, aku kesel sama dia. Dia bikin aku kehilangan kamu. Aku benci sama dia. Anggi. Mau kasih tau sama kamu. Selamanya kamu gak akan milikin aku. Karena aku gak suka cu. Enggak. 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 Halo, bu. Iya. Iya, bu. siento, gak bisa... Saya segera kesana. Iya. Enggak, enggak. Enggak. Enggak, agak please enggak. Kamu harus dengerin dulu penjelasan aku. Angga, please, Angga. Nggak mau kehilangan kamu, Angga! 들 iyimapahansi? Angga, please, Angga. jangan berpikir, Angga. Kasih, cangg. 맛 dis anger. H rasin banget sih! Tara, kamu apa-apaan sih? Pada bubar semua tuan anak kamu merusak acara anak saya Bu, tapi ini Ini, ini di luar dugaan saya Ini bukan saya yang melakukan, Bu Enggak, enggak Saya betul-betul kapong undang kamu Pokoknya saya bilang ke semua orang Tidak usah makin jasa kamu Karena kamu kerjanya gak profesional Bu, saya minta maaf, Bu Ini, ini bener-bener bukan saya yang melakuin Saya gak akan melakuin kayak gini lagi, Bu Sekarang mending kamu pulang deh Kamu pergi dari sini Dan saya tidak akan bayar kamu Mas Rangga Ini ya, kabelnya Iya, 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 iya Makasih ya Tanta Rangga, NCB Tante tuh suka turun Apa ada yang corselet ya? Oh, sebentar ya Tante Nanti, abis kerjaan ini saya cek deh Oh ya Emang, lampunya gak bisa nyala semuanya? Oh, enggak bisa kok Tante Kan cuma NCB DC-nya doang yang saya matiin Ntar deh saya nyalain lampunya Buat Tante Oh ya Soalnya Tante lagi bikin kue sampe bingung nih Gini aja Tante, nanti saya tarikin kabel Biar dari ruang tamu ke dapur Biar Tante bisa bikin kuenya Oh ya, ya udah Tante tinggal dulu ya Aduh Gini aja Aduh Tante tinggal Monstro Tante tinggal dalam Wtf Tante tinggal Siapa coba yang tega? Lah, kok udah rangga? Jangan-jangan listrik rumah gak beres lagi nih. Kenapa sih mama tuh, aduh kayak gak ada instal listrik yang lain aja, diam mulu yang dipanggil. Tidak! Ih, apaan sih? Yaudah sini ya, gue bander. Lo tuh gimana sih? Taruh kabel sembarangan, kerja lo gak rapi banget. Iya, 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 sorry-suring. Gue gak tau kalo disitu udah kabel. Gak tau, gak tau orang lo yang lagi kerja. Falesan lo banyak banget sih. Ih, masa gak bener kerjaan lo? Iya, iya, gue minta maaf, sorry. Eh, sorry, sorry. Sarah kenapa sih ribut-ribut? Nih, nih ma, instalatin listrik mama nih kerjanya gak bener. Masa naruh kabel sembarangan kayak gini? Kalo aku kenapa-napa gimana? Kalo aku jatoh. Kabel itu tuh yang naruh mama. Mama pinjemin kerangga. Gimana sih? Ah, ampuh. Eh, Sarah. Eh, maaf Tante. Mulai gak saya samperin Sarah nih? Tapi emangnya kamu udah siap ngadepin judisnya Sarah. Insya Allah. Siap kok Tante. Ya udah, Sana. Dia biasanya kalo bete, paling juga ke kolam renang belakang. Ya udah deh, kalo gitu saya baru minta diri, Tante. Ya, silahkan, silahkan. Minta diri. Kau ngapain sih ngikutin gue kesini? Lo kan lagi kerja. Selesain aja lah dulu kerjaan lo. Ya, kerjaan gue udah selesai kok. Paling juga gue dari tadi tuh nungguin lo. Ngapain lo nungguin gue? Zara. Kau kenapa sih sama gue? Gue bingung deh. Kok lo tiba-tiba jutek sama gue? Emang salah gue apa sih? Ya gini ya. Gue ini lagi ada masalah. Jadi, gue lagi gak pengen nambah-nambahin masalah gue. Sorry ya. Mendingan lo pergi aja. Kalo gue gak mau pergi gimana? Tidak mau pergi. Tidak mau pergi. Jangan lupa. Gue tuh mau lu duduk sebelah gue. Gue pengen ngeliat muka lo yang jutek itu. Dan gue juga pengen dengerin cacinya yang magin itu. Loh, lu tuh apaan sih? Hah? Raga gue gak pengen punya urusan sama satpam lo itu. Satpam apaan sih? Gue gak punya satuan kok, memang gue herder apa? Ya maksud gue, gue gak mau punya urusan sama cewek lo. Ya ampun, Sar. Gue tuh udah gak punya pacar, gue udah putus sama Anggi. Ya, ya emang kalau lo udah putus, emang penting apa buat gue? Ya penting banget lah. Palingnya kan lo jadi tau. Dan lo gak akan ngejauh dari gue. Ih, emang yang ngejauh dari lo itu siapa? Sar, udah deh lo gak sebaik alesan. Udahlah biasa aja. Gue gak mau tau, mulai sekarang lo gak boleh ngejauh dari gue, oke? Lo tuh siapa? Kok ngatur-ngatur gue kayak gitu? Ya terus lah lo mau anggap gue apa kayak? Lo mau nganggep gue sebagai pacar, lo juga gue sih gak jadi masalah. Hih, ger banget sih lo jadi orang emang siapa yang mau nganggep lo itu jadi pacar gue? Emangnya, lo gak mau punya pacar kayak gue? Lo gak mau punya pacar tukang listrik kayak gue? Eh, kalau rumah lo mati lampu, listrik rumah lo bermasalah. Kalau ada gue, semua gratis. Sorry, gak bayar lo. Enak kan? Ngomong apaan sih? Lo tuh ngomongin gak jelas banget, tau gak? Sar, yaudah. Sekarang gue gak mau jelas sama lo. Sar, gue cinta sama lo. Dan gue mau lo jadi pacar. Ini, ini, maksudnya lo nembak gue nih? Iya, ya lain juga. Gue yakin kalau lo pasti tau perasaan gue kalau kayak gimana. Iya, ya tinggal apa lagi? Iya, paling juga. Sekarang ini tinggal lo. Lo mau terima gue atau enggak? Iya, aduh kenapa lo ngedesak gue gini sih? Pakai mendadak banget lagi ngomongnya. Iya, kasih waktu gue gitu buat mikir. Enggak, gue serius. Gue emang lagi ada masalah, jadi gue butuh waktu. Ya udah, gue kasih lo waktu. Tapi jangan lama-lama ya. Emangnya lo lagi ada masalah apaan sih? Lo cerita dong sama gue. Jadi gini, klien gue itu anaknya ulang tahun beberapa hari lagi. Dan dia pengen ada badut ulang tahunnya. Terus? Masalahnya gue sama Barah itu udah gak kerjasama lagi. Loh, kok bisa? Emangnya kenapa? Ya, Barah bilang udah gak bisa aja kerjasama-sama gue. Katanya biar fair, biar gak ada yang deket-deket lagi sama gue. Gue tau deh. Lo pasti nolak cintanya dia kan? Kok lo tau sih? Ya iyalah, Sar. Cowok kayak Barah itu udah kebaca sama gue. Dia itu udah ngertiin lo karena ada sesuatu sama lo. Udah lah, lo lupain diajar. Gue baru bantuin lo. Gue baru cari orang buat jadi badut. Makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeay, selamat menang tahun Rian. Kak, badutnya mana kak? Sabar bentar ya Rian, pasti bentar lagi udah nyampe badutnya. Mungkin dia kena macet di jalan. Bentar ya Rian. Itu? Itu kakak badutnya itu. Nah ini. Udah dateng kakak badutnya. Yeay kakak badutnya udah dateng. Tos, tos, tos. Tos dulu nih. Oke. Kita main sulap aja yuk sama kakak badutnya. Oke kita pindah ke sebelah sini ya. Kau gak teristimewa. Kamu luar biasa. Taman tadikanlah aku. Sesuatu yang hebat untuk duniai. Tahan tentu tanpa dan... Apaan sih? Eh jangan dong nanti kostumnya basah. Ya ampun. Nanti kost gue. Eh eh sorry sorry. Sorry sorry sorry. Rangga! Rangga! Raseh banget sih. Tanya temen mu yang mau jadi badut. Ya emang gue yang jadi badut dari tadi. Habisnya gue jadi orang buat jadi badut tapi gak ada yang mau sang. Gue yang jadi badut. Gak apaan? Gue lucu kan? Ya iya iya gak apa-apa. Ya tapi tadi gue juga khawatir lah. Gue kira lo gak dateng. Kan lo udah janji mau bantuin gue. Lo cemas ya lo gue. Lo cemas karena gue gak ada dateng ya. Apa lo kangen sama gue? Enggak. Udah deh jujur aja. Iya kan? Udah deh gak aku aja. Iya. Hehehe. Lo bilang gue jangan gangguin lo. Lo takut pacar lo parah ya. Hah? Coba siapa? Gue kan? Gue ger deh ger. Enggak bukan. Jadi bukan gue nih. Ayo gini. Acalah sih. Kalo enggak. Sayang apaan. Kamu ngamak begitu sih gak gak nusiu? Sampai ngamak. Engga kok ngamak. Gini tuh. Ya gue kok jawa aja dari lo. Kan lo sendiri yang bilang. Kan lo sendiri yang bilang. Jangan ganggu lo. Nanti. Dan lo marah. Gue jauh aja. Ya udah oke. Gue mau jujur sama lo. Gue cinta sama lo Gue cinta sama lo Gue serius Iya wang Gue benci banget sama lo Tapi ternyata sekarang gue cinta Jadi, jadi lo bales cerita gue nih Seriusan Gak apaan sih lo lepasin, kan gak enak itu klien gue Ya ilah gak apa-apa kali, kayaknya mereka orang baik kok Itu nih gak usah ngerangkul-nggerangkul disini juga Udah gak apa-apa, kan gue pacar lo Lo pelit banget sama gue Rangga, gimana pasin? Rangga, kirain Rangga gak dateng Gak taunya jadi badut Gak dong, kakak pasti dateng lah Lo kenal Sarah, kenalin nih Yang ulang tahun ini namanya Rian Dia ini adik gue Dan mereka adalah orang tua gue Ini mama gue, dan ini bapak gue Mereka semua adalah keluarga gue Keluarga Keluarga Jadi kamu udah putus sama Anggi? Iya ma, aku udah putus sama Anggi Abisnya Anggi tuh orangnya pendendaman Lagi tuh, dia pikiran belanja, belanja, belanja terus Aku gak sanggup deh ma Gitu dong Mama setuju banget kamu sama Sarah Iya gak, Pak? Iya, papa juga setuju Udah cantik, mandiri Kerja keras, padahal masih kuliah ya, Pak ya? Iya, dan satu lagi Anaknya itu kreatif sekali Kamu pinter cari pacar Aduh, papa sama kamu bisa aja deh Tapi, Pak, ma, emang bener sih Sarah ini orangnya baik Dia juga mandiri, terus kreatif Pokoknya nih, kalau masalah soal ulang tawaran Anak kecil, selesain aja ke Sarah Dia ini ahlinya Jagonya pokoknya Ya kan, Sir? Iya, papa percaya Yaudah, kalau gitu Papa sama mama ke dalam dulu ya Iya, 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 Pak Ayo, Sayang Ayo, Pak Ayo, Pak Ayo, Pak Ayo, Pak Lo tuh jahat banget sih Lo selama ini bohongin gue, iya? Lo tega banget sih sama gue Kan kok bilang sama gue kalau orang tua lo itu di kampung, iya kan? Gue sih gak pernah ngerasa bohong sama lo Orang lo sendiri kok yang bilang Kalau keluarga gue itu di kampung Terus gue di Jakarta ngekos Lo kan yang ngomong, inget gak lo? Iya, iya sih Tapi Yaudah sih Lo kenapa harus panik kayak gitu, ha? Lo panik karena keluarga gue tuh ternyata orang kaya Hah? Lo masih zaman ya? Basi deh lo Ya, gue bukan masalahin keluarga lo cuman Yaudah deh Hari gini Masih domplek ngekain orang tua Udah gak zaman kali Sar Gue tuh lebih senen dengan diri gue sendiri yang sekarang Ya gue kerja ya, meskipun kerja gue masih magang Dan gue selalu ketemu cewek yang sering jutekin gue Tapi gue bahagia kok Ya lo tuh apaan sih? Malay tau gak Itu lo suka kan sama cowok lagi gue Hah? Iya kan dong aku aja deh Iya, iya, iya Iya Ya gue kagum sih sama lo Gue bangga sama lo Ya gak salah kalo lo jadi pacar gue Lo Lo beneran bangga sama gue Iya Yaudah kalo gitu Lo jem gue dong Apaan sih? Udah ayo anterin gue pulang Lo gak romantis banget sih Gue nih pacar lo kali Cium pipi doang Minta gue anterin pulang Ayo Ih, kok maksa sih lo? Ayo dong cium sekali aja Ya Yaudah tapi lo merem ya? Bener ya Merem deh Oke Rem Oke Satu Dua Sar Ih, ayo ngerjain gue Sar, tunggu Sar Eh B Kasih Terny Tai Terny K Kok yang lagi? Hah ketauan gue Kamu udah dibawa sih Ya kamu lagian tega banget sih Masa dari tadi aku udah bolak balik tempelin stiker Sampai dua kali kamu cabut ya Yalah gian Aku udah bilang sama kamu Tiang listrik itu Gak boleh ditempelin stiker Atau ada coretan Yalah karena aku cuma pengen promosi doang Iya aku tau Tapi aku gak mau ada badut di tiang listrik Kok ada badut di tiang listrik sih? Iya lah Ini apa? Stiker promosi kan? Nih Kamu apa? Badut kan? Terus namanya apa? Badut di tiang listrik kan? Iya Gak boleh kotor nih tiang listriknya nanti Gitu banget sama pacar sendiri juga Eh justru karena kamu pacar aku Aku tuh gak mau kamu jadi pacar yang suka ngotorin tiang listrik Iya deh iya tukang listrik yang lumayan ganteng Enak aja kok ganteng kali ini Jadi gak boleh nih nempelin disitu Ya gak boleh lah enak aja udah dibersihin kayak gini Ini gak apa-apa Aku tempel di tiang yang lain Eh mau kembali Kau menjadikanlah aku Sesuatu yang hebat untuk diminyai Tahan ditunjukkan padanya Sesaat lagi kita Tak pilih kami Saatnya kita duduk bersama Melukis langit dengan mimpi kita Belum sudah segala kau raguan Karena kau menjawab semua ragu Lupa teks ya? Oh masih ya? Sorry, sorry, sorry. Nah lo kayaknya serius banget sih. Oh iya lo serius banget.